Intro Final result Indonesian Idol 2018 berlangsung ke Marang. Kedua belas finalis Indonesian Idol tampil menawan pada acara yang digelar di EkoFension Ancol, Jakarta, Senin Malam. Mereka berkolaborasi asik dengan sejumlah musisi tanah air seperti Glenn Fratley, Armada, dan Sandy Sandoro. Indonesian Idol tesi ke-9 berhasil menghantarkan Maria sebagai juara. Maria unggul dalam perolehan voting SMS. Maria dan Abdul adalah dua finalis Grand Final dan kini siap mengwarnai industri musik Indonesia. Ya tentunya pertama kami ucapkan selamat kepada Maria setelah menjuarai Indonesian Idol yang ke-9. Dia yang paling muda tapi ternyata mampu untuk menjadi juara. Ternyata anak-anak bangsa kita itu banyak punya bakat. Jadi saya mendorong kepada seluruh anak bangsa yang punya bakat, marilah kita berkarya mengembangkan talenta kita. Karena dengan demikian kalau anak-anak muda berbakat, talentanya berkembang, Indonesia akan bisa menjadi maju. Ya luar biasa sekali di usia yang ke-16. Maria begitu muda tapi suaranya begitu balik. Tidak hanya kehadiran ribuan penggemar, apresiasi dan dukungan mengalir dari sejumlah pejabat. Terutama untuk peserta Indonesian Idol ya. Kayak nanti kalau sudah jadi masuk ke dunia musik, tentu harus jaga terus prestasi dan tentu banyak hindari narkoba. Ternyata mampu membuktikan sebuah originalitas bahwa ternyata seluruh masyarakat Indonesia pun ternyata memilih dengan pikiran yang sama. Dan ternyata ini membuktikan tidak ada yang namanya RKSA dan hati apa namanya seluruh masyarakat Indonesia memilih inilah yang terbaik. Ajang pencarian bakat Indonesian Idol menjadi sarana yang tepat bagi generasi muda untuk mengasah bakat dan mencetak prestasi. Kedepannya MNC Group memberikan dukungan penuh kepada seluruh finalist Indonesian Idol untuk bisa menghasilkan karya yang berkualitas. Dari Jakarta, N News, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!